Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang di video ini kita akan membahas tentang activity log tujuannya adalah agar kita bisa merekam apa-apa saja yang dikerjakan oleh operator sehingga ketika terjadi kesalahan atau insiden kita bisa tahu kalau misalnya ada 2 operator nanti kita bingung operator mana yang mengerjakan maka kita bisa tahu ini yang men-delete user atau yang men-delete siswa ini adalah operator yang pertama tujuannya seperti itu untuk melakukan tracking terhadap aktivitas user yang ada di aplikasi kita nah disini saya akan pakai package namanya Laravel activity log yang dibuat oleh spati ini disini kita tinggal install saja ini tinggal di copy pastikan kita pakai versi yang terbaru yang mainnya saya copy kemudian disini saya install lewat terminal oke ini tutup saja ada 2 cara kita menggunakan Laravel activity log ini oke setelah selesai install itu ada konfigurasi yang harus kita publish ini oke kita copy dulu kemudian sebentar oke sudah selesai kemudian kita pastikan perintah publish konfigurasinya ops oke saya paste enter nanti dia akan buatkan kita migration migration migrate berarti dia akan membuat table dia nambah table di aplikasi kita oke kita migrate oke ini dia nambah beberapa satu table sebenarnya ini ada tambahan kolom saja oke kalau sudah sekarang oh ini kalau kita mau publish konfigurasi ya ini opsional saja tidak perlu ini konfigurasi file nya juga tidak perlu oke sekarang kita masuk ke log activity nah disini cara membuat activity nya itu sangat mudah sekali tinggal kita jalankan perintah ini helper nya activity log tinggal tulis nama log nya apa oke saya contohkan misalnya ini saya copy kemudian di login ya kita kemarin ada login controller di login controller itu di bagian mana ya kemarin authenticate ini oke ini kenapa error sebentar kita cek dulu index workspace ya saya coba index dulu harusnya dia ada error oke 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 sudah nah ini kita bisa buat saya pastikan disini nah disini kita bisa buat keterangan misalnya user melakukan login oke ini juga sama kita pastikan disini oke jadi kita log seperti ini kalau kita lihat keterangannya kita bisa saja sorry nah kita bisa saja menambahkan call set by nya call set by ini nanti siapa yang menyebabkan log nya ini ada call set by nya kemudian some content model log ini kayaknya kita pakai ini saja karena kita mau melakukan log untuk user nya siapa oke saya pastikan disini nah disini kita pakai out user oke kita simpan ini juga sama kemudian ini hapus ganti jadi out user oke sekarang kita coba login terlebih dahulu kalau mau tulis namanya langsung disini juga boleh misalnya kan gini titik out user out user name misalnya kan boleh saja berarti nanti muncul nama usernya user operator boleh saja kita buat seperti ini oke ini boleh di copy ini juga boleh di copy ini kalau ini bukan operator tapi wali user wali oke kalau sudah sekarang kita coba login di aplikasinya saya log out dulu oke saya coba login lagi sebagai operator oke data sudah kesimpan sekarang kita lihat database kita di SQL seharusnya sudah ada tabel namanya activity ya di dalam tabel activity itu harusnya sudah ada record oke kita buka ini ya tabelnya nah ini ada activity log kita lihat disini harusnya sudah ada muncul lognya user operator abdulrahim melakukan login nah ini kita record satu-satu oke ini contohnya kita melakukan record secara manual ya manual ini kita kasih spasi dikit operator oke ini kita kasih nah larafel activity log ini juga bisa melakukan log secara otomatis secara otomatis saya contohkan misalnya disini dia ada logging model event ya logging model event saya klik kita maunya setiap kali ada perubahan apakah data itu ditambah diubah dihapus itu kita mau membuat lognya maka kita tinggal menambahkan disini use log activity jangan lupa diimpor log activity nya trade nya oke saya contohkan misalnya di data siswa oke ini saya klik saya copy kemudian kita buka model siswa siswa dot php kemudian kita pastikan disini nah jangan lupa di import oke simpan ini juga kenapa dia error ini coba di index oke saya index dulu oke sudah ini lagi jalan index biasanya kalau error itu dia belum ke index sama larafel idea helper nya oke kalau sudah menambahkan lock activity harusnya trade nya juga kita tambahkan mana dia trade nya lock activity ini oke sudah selesai fillable nya boleh kalau mau dipakai ini juga opsional tidak kita pakai tidak apa apa oke saya contohkan sekarang saya akan menambahkan data siswa misalnya siswa contain satu abstract method must be declare oh dia ada ini ini bukan opsional get activity lock option ini wajib karena dia 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 ada metode oke nah ini kita copy oke lock option kita pastikan dia dia error karena ada abstract method yang tidak kita implementasikan ini juga di import jangan lupa ctrl alt oke nah ini yang mau kita lock apa saja yang mau kita lock lock only maksudnya yang mau di lock itu apa saja kalau misalnya kita lihat ada opsi apa saja disini ada selain lock only harusnya ada lock all sekaligus semuanya maksud saya ini lock fillable ada lock guard lock fillable lock unguarded basic example kalau kita pakai fillable oke berarti kita sentar berarti kita harus ini sudah bisa harusnya oke nah kalau kita pakai fillable berarti kita harusnya sudah bisa melakukan lock kalau kita lock only kalau di versi sebelumnya saya tidak perlu menambahkan itu ya kebetulan saya pernah pakai package ini saya pakainya yang fillable saja atau pilih lock for both on this flag oh bisa pakai will card nih and all and all lock fillable or lock saya coba ini aja kita coba pakai gini oke lock fillable kemudian kita kasih dia will cut kalau lock fillable or kita kasih dia will cut itu kayaknya gini oke kita coba dulu ya ini versi baru kayaknya waktu versi lamanya dia tidak perlu direfinisikan kita coba ngedit data misalnya datanya diubah jadi kelas 2 kita coba simpan oke data berhasil diubah nah sekarang kita lihat di lock nya oke ini udah muncul nah ini muncul lock yang kedua oke ini description nya update ya berarti saya melakukan perubahan subject modelnya ini event nya update user yang melakukannya ini ya user yang melakukannya ini user yang melakukannya ini ini subject id ini apa ya oh id dari data yang di update update ya dari data yang di update status 88 ini oke kemudian udah cukup gitu aja nah kan gampang nih jadi kelihatan siapa saja yang melakukan yang mengubah datanya misalnya ada data siswa misalnya diubah namanya dari ami sama edit kita ubah kita klik update nanti kalau kita lihat di database kita oke disini biasanya dia ada old data bentar disini kok gak ada ya harusnya di property ini dia menyimpan old datanya nah ini mungkin ada settingan yang belum kita buat nih kita coba dulu kita coba cek dulu kemungkinan log fillable nya salah ini if you want to log all that fillable attribute model you can change log fillable and alternative if you have attribute guarded inside fillable you can also log ini ya kayaknya log unguarded coba harusnya dia itu mencatat sebelum berubah dan setelah berubah oke kita coba dulu kita lihat lagi nah ini ini ya pakai unguarded tadi ya nah ini dia jadi disini kelihatan nih ini datanya sebelum diubah oke kemudian datanya sesudah di ini kan yang edita berarti ini sesudah diubah nanti ada juga datanya yang sebelum di ubah oke mana dia mungkin nanti lebih baik kita tampilkan ya nanti ada cara nampilkannya juga oke jadi kita bisa tambahkan opsi log unguarded ya tujuannya supaya dia mencatat semua perubahan kolomnya nah mungkin nanti ada beberapa yang tidak kita catat misalnya tanggalnya yang ngapain tanggalnya kita catat ya kan ada kalau kita lihat tadi kan ada update addnya di catatnya juga ini nah kalau yang namanya log log ini pasti dia nanti akan banyak sekali recordnya karena setiap aktivitas itu akan kita rekam ya maka pasti akan banyak sekali muncul atau besar sekali datanya maka biasanya log itu dia dibuat di server yang berbeda ya di server yang berbeda dan di database yang berbeda jadi tidak sama dengan database utamanya jadi misalnya kalau kita lihat di bagian installation tadi disini dia kasih opsi kalau kita mau setting database terpisah itu bisa dilakukan disini activity logger db connection kalau di kasus ini kita samakan saja tidak ada masalah oke nanti di video berikutnya kita akan coba tampilkan lognya ya kita buat tampilan lognya nanti lognya ini hanya bisa dilihat oleh admin tertentu nah disini ini kalau kita mau ngelock tabel lain misalnya tabel biaya udah tinggal copy paste aja nanti tinggal di copy trade nya log active sorry saya cut copy kita tambahkan disini ya jangan lupa di import ctrl lti lalu copy juga di bagian option nya oke di copy ini dia error karena abstract method nya belum kita implementasikan oke log option nya juga kita import oke nah berarti nanti tiap model nya kita buat model-model yang mau kita log ya umumnya semua model misalnya tagihan kita log juga pembayaran kita log juga karena kita mau mengetahui siapa saja yang melakukan perubahan-perubahan pada tabel-tabel yang ada database nah selain itu ada juga model log itu dia melakukan perekaman terhadap url-url yang diakses kalau tadi kan kita melakukan log terhadap aktivitas user yang terkait dengan tabel secara langsung misalnya dia tambah dia ngubah dia hapus itu kita catat nah kalau kita mau mencatat url yang dikunjungi itu ada juga kalau yang pernah saya pakai itu laravel seta bit log visitor oke saya pernah pakai ini ini package ini ada banyak silahkan di coba-coba sendiri nah ini dia akan merekam migrate dia buat tabel dia akan merekam aktivitas device apa saja yang mengakses aplikasi kita misalnya kalau kita mau coba log yang versi ini boleh saja kita copy nah disini kita install nanti tinggal kita tambahkan di bagian middleware saja oke ini kita publish vendornya ini saya tinggi dulu oke kalian kita coba aja ya di video ini oke 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 udah di log udah di generate ayo oke kemudian kita vendor publish dia gak kasih nama package kita cari sendiri ini kan punya setabit yang ini setabit ini yang 17 berarti kita ketik 17 ini manual kalau yang tadi kan kita langsung sebutin nama providernya kalau ini providernya kita pilih oke udah selesai php artisan migrate nah oke dia buat tabel namanya visits ya kalau kita lihat di database kita ada tabel baru nama tabelnya adalah visit di tabel inilah nanti semua url yang dikunjungi itu akan direkam loh kok gak ada dia visit 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 setabit visit namanya oh baru oke karena ada packet line juga namanya kebetulan sama oke nah ini kita bisa kalau udah selesai kita lihat bagaimana cara mengkonfigurasi auto use request visitor kita bisa manual ini cara dapati browser kita pengen tahu orang itu pakai browser apa ya kemudian orang itu ini kalian bisa buat log juga ya oke nah saya maunya itu yang otomatis lewat middleware nih automatic logging your application can store visitor log automatically by log visit middleware add setabit log visit di middleware if you want to ship log automatically oke ini saya copy kemudian saya buka kernel kernel yang http lalu dia minta taruhnya di middleware 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 itu yang di sini sebentar ini middleware sebentar saya lupa kalau yang ini di middleware your application add setabit middleware store log for model kayaknya di di bawah ini ya rute middleware kayaknya di rute middleware nah ini kita kasih oh bukan dia yang di middleware aja karena di middleware itu kan dia kelas ya ini dia kelas oke setabit kelas kemudian tinggal kita panggil rute binding kemudian nus1 nus1 user setabit visitor visitable trade oke kita coba pakai visitable trade berarti di ini juga beda dulu saya pakai enggak seperti ini harusnya misalnya kita cuma mau melakukan log di wali saja misalnya visitable masa gini sih trade nya ini log visit arusnya log visit biasanya gini oh sorry kayaknya dia ini bukan disini ini di copy kita masukkan dia di rute middleware disini nah gini dia baru namanya adalah log visit ini namanya log visit kasih koma kita simpan oke nah disini cuma wali murid saja yang kita log misalnya kita coba dulu saja kita coba cari data satu wali murid ini oke kita coba login harusnya nanti oh sorry ini muncul setabit log visit does not exist katanya tidak ada kelas log visit kita coba lihat di kernel ini ada log visit beneran bukan disini oke ntar di middleware bukan juga ya oke coba kita google kalau yang manual sih harusnya gampang ini ya ada yang tanya sudah di isunya middleware isu add the middleware in your router middleware ini then use setabit PC model oh di add di model juga kalau di model juga kayaknya kurang seingat saya dulu saya tidak perlu taruh di model ini you have introduced visitor middleware rafel kernel add into their log sample ini visitable ini di versi terbarunya dia harus pakai itu itu that's error in discord add backslash same issue selected oke saya coba kalau dia bilang tambahkan ini di router middleware tadi mana dia tadi kalau ini pakai sama kayak kita tadi di apa namanya disini ditambahkan backslash coba oke sip bisa ditambahkan backslash nah ini sudah jadi disini metodenya get url misalnya dia mengakses wali murid beranda kemudian ini user agent browser ip address semuanya nanti dicatat semuanya dicatat disini oke ini untuk yang nanti tinggal kita tampilkan saja tinggal kita tampilkan jadi kita coba dua kalau saya sebenarnya lebih suka pakai yang sepati ini sepati tarafil activity log ini nanti di video berikutnya kita akan coba tampilkan kita buat tampilan dari sepati ini video ini saya cukupkan dulu assalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat siang